Halo kawan YouTube kembali lagi di Ayu Project siang ini saya berada di Toyota Innova bensin Matic tahun 2010 yang kondisinya istimewa ya yang kondisinya masih odometer menunjukkan 97 km ya karena mobil ini sangat seger baik interior maupun eksteriornya eksteriornya cet ori interior juga full original pabrik jadi masih seger dipakai nyaman sekali ya kenyamanan khas mobil pada waktu barunya ini masih kental ya di mobil ini ya kaki-kaki nggak ada bunyi mesinnya oke nggak nggak kasar masih halus perawatannya juga dijaga ya mobil ini service record dan saya akan sedikit bercerita mengenai mobil ini ya mobil ini memang dulu dari generasi pertama tahun 2004 dikeluarin yang versi bensin ini ya itu 2000 CC nya terasa boros bahan bakar ya namun di sekitar tahun 2008 atau 2009 sekitar 2008 ya itu muncullah versi yang sudah sertifikasi Euro 2 jadi secara emisi gas buang dan konsumsi bahan bakarnya lebih kiri namun dari konsumsi dan eh emisi gas buang tadi yang lebih bagus otomatis performa juga sedikit terkompensasi ya yang saya rasakan itu Innova awal-awal 2005-2006-2004 itu diameter kenal potnya itu lebih besar dan suara kenal potnya itu khas garing ya suaranya ya dan untuk akselerasinya itu lebih oke dibanding yang ini jadi ya untuk Euro 2 ada plus minus lah ya untuk Euro 2 ini ter sedikit terkompensasi performanya dibanding dengan yang belum Euro tapi ya memang dari segi bahan bakar juga lebih boros untuk rasio gigi ini coba saya coba 100 pas ya 100 dan Langsam itu kilometer RPM ada di sekitar 2800 ya Hai untuk kenyamanan oke Hai cuman yang saya rasakan untuk kenyamanan Innova itu rasanya itu lebih empuk yang diesel ya mungkin karena eh mesin diesel itu bobotnya lebih berat sehingga eh rasanya itu lebih berat gitu ya mobilnya jadi suspensinya itu lebih empuk untuk yang bensin ini bukan bukannya nggak enak enak tetep cuman lebih empuk yang diesel rasanya yang saya rasakan ya untuk sudut pandang ke depan itu oke cuman ya Innova itu kelemahnya pilar-pilar-pilar A ini itu lumayan besar ya walaupun kalau kita lihat di sebelah kiri itu masih oke karena kita bisa lihat menembus kaca mati yang segitiga itu ya tapi ketika blindspot yang sebelah kanan sini itu maa lumayan mengganggu ya andaikan ada motor di situ nggak kelihatan kita harus lebih waspada ya entah gini atau lihat eh blindspot ya blindspot yang bagian pilar A sebelah kanan ini karena posisi kita memang berada di sebelah kanan jadi di sini rasanya pilar itu lebih tebel ya padahal ya sama aja karena posisi ya ada kaca di sini hampir nggak membantu bagi driver ya nggak kelihatan soalnya kacanya untuk kekedapan kabin juga masih bagus masih oke ya Innova ini ya Innova lama masih oke bahkan juga masih nyaman dibanding MPV low MPV kecil tahun 2023 ini baru ya masih nyaman ini asalkan semuanya sehat ya dari kaki-kaki mesin body semuanya masih utuh masih sehat ini senyaman siapa kan yang nggak tahu Innova gitu ya mobil juta umat banyak orang yang beli mobil ini karena kenyamanan karena mobil ini nyaman durable ya nggak nggak rusak-rusak ya kata orangnya mau dihajar seperti apa juga masih oke mobil ini saya ngomong yang bensin ini ya jadi mesin bensin ini 1TR ya mesin 1TR 2000cc ini minim keluhan ya hampir saya tidak pernah mendengar ada keluhan yang berarti di mesin mobil ini ya yang bensinnya mesin ini nggak manja ya makan minum bensin apapun itu bisa mulai dari premium pertalep pertamat masih oke-oke aja ya memang dari segi performa rasanya mobil ini lelet ya yang saya rasakan sih seperti itu cuman kembali lagi ke fungsi dari mobil ini diciptakan nah tujuannya itu untuk mengangkut keluarga jadi siapa yang mau kebut-kebutan dengan membawa keluarga full ya menumpang full gitu ya yang penting mobil ini masih kuat nanjak masih oke untuk diajak kecepatan tinggi walaupun memang akselerasinya agak perlu lebih sabar lah ya tapi bisa kenceng bisa cuman memang untuk mencapai speed yang kita inginkan itu memang agak lebih sabar bisa mobil ini untuk borosnya bahan bakar sih relatif lah ya nggak semua orang bilang mobil ini juga boros semua orang juga akan bilang mobil ini boros ketika nggak punya uang ya uang atau uang nipis gitu buat beli bensin ya itulah ya mobil ini sudah saya review ya di video lain mobil ini dijual ya open 140 juta kondisi seperti yang saya jelaskan di video masih oke siap pakai tidak ada PR siap jalan jauh dan yang pasti harganya nego ya AC dingin kaki-kaki nggak ada bunyi mesin sehat oke lah pokoknya siap untuk diajak jalan-jalan sama keluarga ya tuh masih ori fabricnya ini oke ya mobil ini dikhususkan memang untuk orang-orang yang lebih konsen kekenyamanan ya dan yang nggak suka bau solar atau getaran mesin diesel pilihannya ini di harga range 100 jutaan lah ya mungkin yang tahun-tahun lama 2004-2005 Innova bensin Matic itu bisa dibahas 100 ya harganya ya jadi sangat terjangkau sih sudah mendapatkan sebuah Innova oke kawan YouTube mungkin seperti itu untuk impresi bergendara dari Innova bensin Matic di pegi tahun 2010 ini ya jangan lupa like comment dan subscribe ikuti terus channel AI Project oke bye bye oke jangan lupa like jangan lupa like jangan lupa like Terima kasih.